Dalam hal ini, al-imam as-safi'i, ulamak salaf dan pendiri masyarakat syafi'i yang diikuti oleh mayoritas umat islam ahlus sunnah wal jamah berkata Ini imam syafi'i Al-muhdathatu darban Ma uhditha yukhalifu kitaban Au sunnatan Au ijema'an Fahuwa bida'atud dalala Wa ma uhditha minal fil khair La yukhalifu syai'an min zalik Fahuwa muhdathatun gairu malmuma Perkara baru ada dua macam Pertama, sesuatu yang baru yang menyalahi Al-Quran atau sunnah atau ijema' Dan itu disebut bid'ah dalalah atau bid'ah tersesat Jadi kalau perkara baru bertentangan dengan Al-Quran Sunnah atau ijema' itu sesat Contohnya, pembagian tawhid menjadi tiga ala wahabi Tauhid rububiyah, tawhid uluhiyah, tawhid asma' wasifat Itu termasuk bid'ah yang sesat Mengapa? Bertentangan dengan ijma' Bertentangan dengan Al-Quran Dengan sunnah dan ijma' Pembagian tawhid wahabi Tauhid itu artinya mengesahkan Allah Mentauhidkan Allah, artinya mengesahkan Allah Kita wajib mengesahkan Allah dalam tiga hal Ingat ya, mentauhidkan Allah dalam tiga hal Jangan dipahami Berarti sifat Allah cuma tiga Ini tidak nyambung namanya Kita tidak menyatakan sifat Allah ada tiga Kita mengatakan kita wajib mentauhidkan Allah dalam tiga hal Yang pertama, dalam halububiyah Di mana kita meyakini dan mengimani bahwa Allah jala wa'ala ma'esah Dalam mengatur alam semesta ini Dalam memberikan rezeki, menyembuhkan, menurunkan penyakit Menurunkan hujan Dan hal lainnya yang berkaitan dengan pengaturan alam semesta ini Tauhid yakin, saya yakin-yakinnya Allah ma'esah dalam hal itu Maka hanya kepadanya kita menggantungkan segala urusan kita Hanya kepadanya kita memurninkan ketergantungan hati kita Hanya kepadanya kita menyerahkan masa depan kita Yang kedua, kita wajib mengisahkan Allah jala wa'ala dalam ibadah Di mana setiap kali kita beribadah kepada Allah Kita wajib memurnikan niat kita hanya untuk Allah Tiada yang kita tuju dengan ibadah tersebut kecuali Allah Kita tidak berharap kecuali kepada Allah Dan kita tidak takut kecuali hanya kepada Allah jala wa'ala Maka seluruh ibadah yang Allah anjurkan dalam Al-Quran dan Nasunnah Itu tidak kita palingkan kepada selain Allah jala wa'ala Hanya kepada Allah kita melakukannya Katakanlah sesungguhnya salat sembelian hidup dan matiku hanya untuk Allah Di sini saya ingin ingatkan Betapa lebay bin alay bintu syirik ucapan sebagai musisi Atau para penggombang yang mengatakan hidup dan matiku hanya untukmu wahai kekasihku Kalau anti seorang wanita, isteri yang memahami tahid Jawab kepada suami Tepatnya bang, hidup dan matiku hanya untuk Rabbmu wahai kekasihku Tiada sekutu baginya dan aku adalah yang pertama kali menyerahkan dirinya kepada Allah jala wa'ala Beribadahlah kalian kepada Allah dengan ikhlas Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah dengan memurnikan ibadah mereka Niat mereka hanya kepada Allah jala wa'ala Yang ketiga adalah mentawahidkan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifatnya Karena kita harus yakin dan beriman bahawa Allah memiliki nama-nama yang maha indah Dan sifat-sifatnya yang maha tinggi Yang Allah jala wa'ala sebutkan di dalam Al-Quranul Karim dan hadith Nabi SAW Allah memiliki nama-nama yang maha indah Itu merupakan sifatnya Ya maka berdoa lah kalian dengan menyebutkan nama-nama Allah yang maha indah tersebut Maka setiap nama atau sifat yang Allah namakan Atau sifati dirinya dengan nama atau sifat tersebut Kita wajib meyakini sebagai nama atau sifat Allah jala wa'ala yang hakiki Sebagai Al-Khaliq sesuai dengan keagungannya Sebagai Al-Khaliq yang tidak boleh kita perbagaimanakan dengan logika kita Yang tidak boleh kita serupakan dengan sifat makhluk Yang tidak boleh kita tolak dan tidak boleh kita ta'wil Ya berpaling dari zahirnya Nah Kerana Allah jala wa'ala berfirman Laisa kami silih syai'un Wahu sami'il basir Tiada sesuatu yang serupa dengan Allah Ya Nama boleh serupa Ya penyebutan sifat boleh serupa Tetapi hakikatnya tidak ada yang serupa Manusia memiliki sifat wujud Allah memiliki sifat wujud Allah memiliki sifat zat Dan makhluk pun memiliki sifat zat Tetapi sungguh beda Antara zat makhluk dengan zat Allah jala wa'ala yang makhaliq Dan tiada satu pun yang menta'wil sifat zat Tidak ada satu pun yang mengkiri sifat zat Maka demikian pula Sifat Allah yang lainnya Sifat istiwa Sifat nuzul Dan sifat-sifat Allah yang lainnya Baik itu sifat zatiyah Ya Atakah sifat al-fi'liyah Semua itu kita yakini Sebagai sifat Allah yang hakiki Sesuai dengan keagungan Yang sebagai al-khalik Yang tidak boleh diperbagaimanakan dengan akal Tidak boleh diserupakan dengan sifat makhluk Tidak boleh ditolak Dan tidak boleh ditawil Sebagaimana kita tidak menta'wil Tidak menolak Tidak menyerupakan Dan tidak memperbagaimanakan dengan akal kita Sifat Allah mendengar Melihat wujud zat Dan yang lain-lainnya Allah jala wa'ala berfirman Laisa kemithli shi'un Wahu wa sami'il basir Tiada sesuatu yang serupa dengan Allah Dan Allah maha mendengar Lagi maha melihat Sebagaimana kita menerima Bahawa Allah memiliki sifat Mendengar Dan melihat Dan kita tidak menta'wilnya Walaupun manusia juga memiliki sifat Mendengar dan melihat Karena kita yakin Bahawa sifat mendengarnya Allah Itu tidak sama dengan sifat Mendengarnya makhluk Yang penuh dengan kekurangan Maka demikian pula Dengan sifat-sifat Allah lainnya Yang Allah juga Yang memberitakannya Yang Allah juga yang memberitakan Dalam Al-Quran dan Al-Sunnah Baik sifat nuzul Sifat istiwa Ataukah yang lainnya Itu semua yang kita yakini Sebagai sifat Allah yang haqiqi Sesuai dengan keagungannya Sebagai Al-Khaliq Tidak boleh diperbagaimanakan Dengan akal manusia Tidak boleh diserupakan Dengan sifat makhluk Tidak boleh ditolak Dan tidak boleh dita'wil Nah Inilah yang dimaksud dengan Tauhid terbagi menjadi tiga Atau dengan makna lain Kita wajib mentauhidkan Allah Dalam tiga hal Na'am, Wallahu'ala Bisa Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!